Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 407, Kenshin yang memanggil Luna dan Dita, untuk memberikan bingkisan makanan, titipan dari ibu dan kakak mereka, malah membuat banyak orang di situ, yang lagi menunggu panggilan, untuk wawancara kerja, menjadi marah, merasa tak suka, bahkan ada yang langsung bilang, Hey lu cleaning service, kalau ada kepentingan pribadi, lu jangan panggil orang dengan keras begitu, kita ini juga menunggu dipanggil HRD, gua kira petugas yang bersuara, malah lu yang bicara, bikin jantungan kita aja, gua sangka itu pegawai kantor, eh ternyata pekerja kebersihan, calon pegawai itu secara langsung, menegur Kenshin, tanpa rasa segan dan sungkan, Tak hanya itu, karena disini banyak juga yang menunggu, jadinya hal tersebut, mengundang peserta lainnya berseru, mereka banyak ikut-ikutan, dengan meneriakan hal yang sama, bicara tentang Kenshin, cleaning service yang tak sopan, Sebagiannya pun ada yang bilang, mengucap kalimat meledek, Kenshin yang mendapat perlakuan itu, tentu Kenshin tak marah, dan hanya tersenyum saja, sembari ia bicara, maaf-maaf semuanya, maafkan saya, Kenshin mengangkat kedua tangannya, memberi tanda permintaan maafnya, untungnya saat hal itu terjadi, Tak ada pegawai disini yang mengetahui, kemudian Kenshin bicara, oh ya mbak Luna dan mbak Dita, baiknya ibunya mbak Luna diajak aja masuk ke dalam, kasihan kalau menunggu di luar, apalagi cuacanya panas, disini kan dingin, ada ACnya, apa nggak kasihan mbak Luna sama ibunya, demikian halnya dengan kakaknya mbak Dita, diajak juga kesini nggak mengapa, kakaknya disuruh masuk aja nggak masalah, Kemudian Luna pun bertanya, tapi saya takut mas nanti kalau keluar ruangan ini, nama saya akan dipanggil, untuk wawancara kerja, Kenshin menjawabnya, nggak apa mbak itu nggak masalah, nanti akan diulang lagi, atau mbaknya bilang menjemput ibunya, pasti pegawai HRD-nya mengerti, lagian ini kan masih panjang, masih antri sebanyak ini, jadi aku rasa masih lama mbak, Kan keluar menjemput ibunya hanya sebentar, mendengar penjelasan cleaning service di depannya, Luna dan Dita pun mengerti, memang masuk akal sekali, apalagi Luna merasa tak enak, kalau ibunya di luar, sama halnya Dita pun demikian, Setelah berpikir sejenak, mereka akhirnya memutuskan, untuk keluar sebentar, namun sebelumnya Luna berpesan, pada orang yang duduk di sebelahnya, Mbak saya tinggal keluar dulu ya, nanti kalau ada panggilan, yang menyebut nama saya, tolong disampaikan, saya menjemput ibu di warung depan, Seseorang yang dipesani itu menjawab, apa nggak sayang mbak kalau ditinggal, nanti kalau dipanggil beneran gimana, meski saya sampaikan pesan itu, Kan bisa-bisa nama mbaknya dilewati, Luna kemudian menjawab, oh nggak apa mbak, terima kasih ya sebelumnya, nanti saya akan minta ulang lagi, Begitu pula dengan Dita, yang berpesan pada orang di sebelahnya, ia berniat menjemput kakaknya, kemudian keduanya, hendak jalan bersama, Lalu bertanya pada Kensin, oh ya mas lewatnya sebelah mana ya, Kensin menjawabnya, oh lewat belakang sini saja mbak, saya antar sekalian, Luna dan Dita pun mengiakan, Sementara banyak calon pegawai di situ, mereka bergumam sendiri, bicara antar satu dan lainnya, bahkan ada yang bilang, Ba itu apa nggak berpikir sekali, ngapain juga keluar, sedang di sini masih menunggu panggilan, orang di sebelahnya menjawab, Iya emang benar, omongan cleaning service aja dituruti, katanya lebih baik menjemput pengantar di luar, Iya kalau cleaning service itu orang penting, barulah didengar katanya, kan cuma pekerja biasa, tak punya pangkat dan jabatan, Ngapain juga ngikut arahannya, dasar cewek itu tak berpikir panjang, merugi sendiri baru tahu rasa, Di tengah itu tiba-tiba, dipanggillah nama, dari kantor utama, tempatnya HRD, terdengar pengeras suara menyebut, Ba Luna silahkan masuk, persiapan untuk wawancara dan tes tulis, seketika itu juga, para peserta yang ada di situ, khususnya yang duduknya tak jauh dari Luna, jadi menyalahkan, mereka berkata-kata, nah kan gua bilang juga apa, Nama Luna sekarang dipanggil, kalau gini kan rugi sendiri, sudah menunggu dari pagi, waktu masuk wawancara, Eh malah gak ada, dan semua pun berbisik-bisik, bicara mengenai hal itu, petugas HRD pun mengulangi, Memanggil Luna kembali, namun tetap saja Luna tak datang, hingga salah satu petugas itu bertanya, Pada peserta yang menunggu, salah satunya langsung bilang, Oh yang namanya Luna keluar bu, katanya sedang ke warung, dan pegawai HRD itu pun bicara, Gimana ini, mau wawancara kok ditinggal di warung, gimana nanti kalau jadi karyawan di sini, Pasti dikit-dikit keluar, kemudian dipanggilah lagi nama, nama Dita untuk masuk ke dalam, Namun, setelah disebut berkali-kali, Dita pun juga tak hadir, pegawai HRD pun mendapat jawaban, Kalau Dita sedang juga ke warung, bersama Luna tadi keluar, pegawai itu pun lantas bilang, Wah-wah belum diterima jadi karyawan, sudah seperti ini lagaknya, kalau gitu dicoret saja namanya, Nanti gak usah wawancara, kita suruh pulang saja, wah kiamat-kiamat nih kalau gini, Apalagi setelah diberitahukan, pada pegawai yang lainnya, mereka juga memutuskan, Kalau nama Dita dan Luna, tak usah lanjut wawancara, nama mereka pun dihapus, Dari daftar calon pegawai, dan salah satu orang HRD di situ, Kemudian memberitahukan pada semua peserta, Oh ya kalian, ini buat contoh saja, agar di tengah panggilan kerja, Jangan coba keluar ruangan, tanpa seizin petugas yang berjaga, Ini nama Dita dan Luna, sudah kami coret dari bursa pegawai, Jadi kalian ambil pelajaran, jangan mengikuti jejak mereka, Semua orang yang sedang menunggu di situ, langsung was-was jadinya, Mereka tak berani keluar, hanya untuk membeli minuman, Masing-masing orang duduk di tempatnya, sedangkan Dita dan Luna, Kini sudah di warung depan, Luna bertemu ibunya, Dita pun bertemu kakaknya, Ibunya Luna pun bertanya, loh kamu Luna kenapa kesini, Bukannya kamu sedang menunggu panggilan kerja, apa kamu sudah di wawancara, Luna pun menjawab, belum bu Luna belum dipanggil, masih antri banyak, Luna kesini mau menjemput ibu, ibu menunggu saja di dalam, Kata mas ini gak mengapa, soalnya ini sampai sore bu, Luna khawatir disini panas sekali, jadi baiknya ibu masuk saja, Tunggu disana, Kensin pun ikut bicara, iya ibu menunggunya di dalam saja, Ada tempat khusus untuk pengantar, disana pun ada AC-nya, Ibu nanti bisa makan dan minum disitu, buat istirahat pun enak, Demikian halnya Dita, yang bicara pada Andini kakaknya, Dita pun meminta yang sama, agar kakaknya menunggu di dalam, Sementara itu, di tengah pembicaraan tersebut, Luna dan Dita pun belum tahu, kalau namanya sudah dicoret, Dari daftar peserta wawancara, kemudian Luna dan ibunya, Serta Dita dan kakaknya, begitu pula dengan Kensin, Berjalan masuk ke dalam, saat sampai pintu gerbang, Kensin pun bilang, oh ya bu dan mba sekalian, Saya lanjutkan kerja lagi ya, membuang sampah di luar, Jadi mba Luna dan mba Dita, serta ibu dan mba Andini, Masuk aja dulu, tempatnya mudah dilihat, Disitu ada tulisan khusus pengantar, Saya tak bersih-bersih dulu, Kensin tersenyum, dirinya mengambil sapu, Yang ada di luar perusahaan, Pengantar lain yang menunggu di situ, Melihat Kensin pula, Demikian Luna dan Dita, Yang setelah berpamitan, Luna pun masuk ke dalam, Menuju tempat duduknya lagi, Sedang ibunya dan Andini, Ketempat sebelah, Mereka menunggu di ruang yang sama, Lalu saat Luna akan duduk di kursinya, Orang yang di sampingnya langsung bilang, Waduh mba Luna, Barusan ini kamu dipanggil, Berkali-kali pula, Pegawai HRD itu ingin wawancara, Tapi mbaknya tak ada, Kita sudah sampaikan pesan, Kalau mbaknya keluar sebentar, Di warung depan ada kepentingan, Tapi pegawai kantor itu malah marah, Katanya mba Luna melanggar aturan, Keluar tanpa izin petugasnya, Jadi mba Luna tanya saja nanti, Apa bisa wawancara lagi, Seseorang itu tak tega bicara, Mengatakan kalau namanya sudah dicoret, Begitu halnya dengan Dita, Yang mendapat informasi yang sama, Luna dan Dita pun dek-dekkan sekali, Mereka khawatir disalahkan, Dan setelah selesai wawancara orang, Luna dan Dita masuk ke dalam, Untuk menjelaskan ke pegawainya, Mereka pun dipersilahkan, Pegawai HRD pun bertanya, Iya siapa nama mba ini, Kok langsung masuk ke sini, Kan kita belum memanggil nama, Pertanyaan itu langsung dijawab, Oh ini bu maaf sebelumnya, Saya yang bernama Luna, Minta izin menjelaskan sebentar, Demikian juga Dita, Berkata hal yang sama, Lalu Luna bicara, Oh ini bu saya tadi keluar, Menjemput ibu saya di warung depan, Saya memintanya masuk ke dalam, Untuk menunggu disitu saja, Dita pun juga bilang, Iya bu saya juga begitu, Meminta kakak saya, Agar menunggu disini saja, Saya kasihan cuaca di luar sangat panas, Jadi kami berdua keluar sebentar, Tapi gak tahu, Kalau akhirnya kami dapat panggilan, Jadi kami kesini, Mohon izin meminta kesempatan, Agar bisa ikut wawancara lagi, Pegawai HRD itu menjawab, Oh jadi mbaknya yang bernama Luna dan Dita, Tapi maaf sebelumnya, Ini bukan perusahaan kami, Kita pun juga bekerja disini, Punya tanggung jawab, Jadi kalau ada calon karyawan, Yang belum apa-apa, Sudah melanggar peraturan, Jadinya kami harus tegas, Ini tadi kami sudah memutuskan, Kalau mbak Luna dan mbak Dita, Kita coret dari daftar calon pegawai, Jadi daripada menunggu lagi, Mbaknya berdua, Kami persilahkan pulang, Mendengar jawaban itu, Luna langsung sedih sekali, Bahkan dirinya menangis, Tak kuat menahan beban, Gimana bicara dengan ibunya, Menjelaskan hal ini, Kalau namanya sudah dihapus, Tak diterima jadi pegawai disini, Apalagi ibunya berharap sekali, Kalau dapat gaji pertama, Uangnya buat bayar kontrakan, Luna pun keluar pintu, Wajahnya menunduk lesu, Begitu pula dengan Dita, Yang merasa sedih juga, Dan calon pegawai yang ada disitu, Sebagiannya ada yang kasian, Ada pula yang meledek, Di antara mereka ada yang bilang, Rasain, Ngapain juga ikut omongan cleaning service, Sekarang malah disuruh pulang, Kagak diterima kerja, Tahu sendiri akibatnya, Luna pun ke tempat ibunya, Sambil menangis Luna bicara, Bu maafkan Luna bu, Luna gak bisa memenuhi keinginan ibu, Karena Luna gak diterima, Untuk jadi pegawai disini, Mendengar hal itu, Ibunya sedih sekali, Setelah saling bicara, Mereka pun memutuskan pulang, Berdua menuju pintu gerbang, Demikian Dita dan kakaknya, Akan pulang juga, Di saat bersamaan, Kenshin masuk ke dalam, Lalu, bagaimana, Kisah selanjutnya, Subscribe channel ini, Untuk episode, Berikutnya, Terima kasih, Jangan lupa ya guys, Untuk kelanjutan ceritanya, Ada di channel, Story Kaori, Jangan lupa subscribe ya guys, Dan tekan notifikasinya, Terima kasih,